Intro Pagi-pagi paling enak memang ngopi, iya mas ya? Iya, betul sekali Di kafe yang super unik ini, dan ini salah satu pengaplikasian yang namanya industri kreatif Nah, ngomong-ngomong soal industri kreatif, nih ada pakarnya langsung Mas Afik, apa kabar? Selamat pagi, kabar Mas Afik, ini kan aku mau ngobrolin soal industri kreatif, khususnya di kota Semarang Tapi, sebelumnya nih, aku mau ngobrolin soal kalau di Indonesia sendiri Tantangannya di sektor industri kreatif tahun 2019 nanti tuh kayak apa sih mas? Jadi, zaman ini kan sekarang sudah berubah Eranya digital, perkembangan zaman tuh begitu pesat Kalau kita cuma ribut-ribut yang gitu aja, kita tidak mengikuti perkembangan ini, bahaya buat kita Nah, ditanya kalau anak muda ini harus ambil peran Apalagi industri ekonomi kreatif ini Kalau dulu ya, yang pas saya tangkap dulu itu pas tahun 2009, jamannya Bu Mari LK Panges tuh Itu ada sekitar 14 subsektoral industri ekonomi kreatif Sekarang sudah mulai berkembang, sampai ada 16 Nah, ini saya bilang, 2019 tantangan ini harus segera mulai dari sekarang dari anak muda ini terutama Karena satu, industri ekonomi kreatif ya, kalau boleh saya jelaskan itu arsitektur, ada arsitektur Fotografi, ada videografer, ada kopi ini Rajinan, ini kria, rajinan kria nih Ini salah satunya juga arsitektur nih, ini juga termasuk industri ekonomi kreatif Terus, ini hasil nih, entry cash ini mejanya, ini industri ekonomi kreatif Termasuk juga aplikasi-aplikasi software yang untuk dijual Seperti game permainan dan sebagainya, itu ada sekitar 16 Nah, ini tantangannya ke depan, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman Yang pasti kita akan digilas oleh sejaman Nah, itu dia Sekarang, siapa yang cepat, dia akan mengalahkannya lambat Nah, inilah industri 4.0 Jadi teknologi ini sudah begitu berubah pesatnya Kita yang ada di Indonesia, terutama di Semarang Harus mampu menerapi itu Apalagi saya yakin dari anak-anak muda di sini Ya, maksudnya di Indonesia lah, di Semarang lah Ini juga, mereka punya pola pikir yang siap Tinggal sekarang bagaimana, mau berjuang apa enggak, kan begitu Ngomong-ngomong soal manusianya tadi ya, orang-orangnya yang terjun disitu Berarti kita ngobrol juga soal SDM-nya nih mas Betul Nah, mas Afisien sih kalau ngelihat nih SDM-nya sekarang ini seperti apa? Sudah mereka sudah cukup siap kah? Yang kalau keren-keren, alhamdulillah saya yakin sudah banyak lah Saya lihat tokoh-tokoh muda anak-anak di Semarang ini yang memang giat di ekonomi kreatif sudah banyak Buktinya di Semarang ini tumbuh nih, seperti ini nih, ya kan? Cafe-kafe, ya kan? Terus lalu kopi, teh, terus tempat makan kuliner, serta kegiatan-kegiatan yang ada di Semarang ini begitu banyaknya, begitu pesatnya Terus juga mulai ada intubator-intubator yang sifatnya itu adalah untuk, apa ya, yang digital loh Start up Start up, betul, itu sekali Nah, ini bagus banget buat Semarang, sehingga sekarang kita mau kolaborasi apa enggak? Nah gitu, karena masing-masing orang itu punya potensi, punya passion yang berbeda Kalau tidak berkolaborasi, hanya mikir, aku sendiri juga bisa deh, ya monggo, tapi hati-hati kalau enggak siap nanti bisa gila sendiri ya Nah, dari semuanya yang beragam jenisnya itu tadi, kira-kira nih mas, kalau di tahun 2019 ini apa sih yang paling bakalan naik daun nih? Apalagi kan ini era digital banget Era digital Apa nih yang kira-kira bakalan naik daun banget nih, industri kreatif, bidang apa nih? Apa ya, saya kayak peramal ya Jadi gini, kalau yang saya lihat ya, yang saya lihat, ya mudah-mudahan salah ya Kok salah? Ya, takutnya kayak peramal kan gitu Jadi gini, ini kopi sudah diminati, dari mulai 2001 kalau nggak salah, itu kopi sudah mulai happening lah Udah mulai bermunculan bistro dan sebagain macem, terus kayak coklat dan teh, teh ini lagi kayaknya udah mulai muncul nih Mudah-mudahan tahun depannya udah bermunculan banyak teh-teh Ya, tempat ngeteh, tempat ini, sekarang kan udah kopi udah Ya, kopi udah, lagi in nih Lagi in Nah, kemudian Mas Afiq, di tahun 2019 ini Ya, kalau mau Semarang itu bisa bersaing dengan kota-kota lain Kota-kota lain ya Yang sudah berkembang secara industri kreatif, apa nih? Dimulai dari mana nih? Dimulai yang pasti dari person-nya Ya kan? Passion-nya kamu apa ini? Lari mau gimana? Mau dibawa kemana? Ketika mereka sudah menemukan potensinya, ayo bukali mereka dengan wira usaha Jadi ini sedikit cerita ya mbak ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Untuk jadi kehidupan bagi saya Ketika saya bergerak Kok saya kok agak yakin nggak yakin dengan pecahenta ya Tapi saya harus sustain Saya harus berjuang Saya harus konsisten Dan saya seperti itu Hanya saya mulai membekali diri saya Dengan apa? Ketika ada pemerintah dari kementerian melakukan sertifikasi Saya masuk ke situ Nah saya mulailah bergaul nih Bergaul berkolaborasi Saya mulai ikut di organisasi ini, organisasi ini, organisasi ini Alhamdulillah saya ke Gawur Bersambut Saya juga ada di Wakil Ketua Ekonomi Kreatif di Kadin Kota Semarang Kadin sebagai mitra kerja pemerintah Itu bisa mendorong untuk membuat suatu regulasi Nah dari sinilah Ketika kedepan saya yakin Anak-anak muda di Semarang Atau pekerja ekonomi kreatif Itu nggak perlu khawatir lagi Kalau kita ada masalah Kita jangan nyinyir Jangan julid ngomong di medsos Jangan baper Jangan curhat Ayo datang ke Kadin Kita sama-sama duduk Kita melakukan suatu FDD Cari solusinya Anak muda cari solusi dong Jangan baper Nanti julid terus jelek nanti Jangan kayak netizen lah Nah bener-bener harus jadi netizen yang pinter dong Yang pinter dong Apalagi Namanya juga anak ekonomi kreatif Harusnya bisa berpikir secara kreatif, inovatif Kalau butuh regulasi ayo datang ke Kadin Buat anak muda itu jadi anak muda itu harus berperan Jangan baperan Oke Jangan ada anak muda yang melakui secara-cara Yang terjadi terjadilah Tapi tingkatkan potensi diri Terus melakukan peranmu Apa yang kamu suka Ya lakukan Harus berperan Harus berperan Jangan baperan Jangan berperan Jangan cerah juga Jangan cerah juga Tapi harus Gapapa lah galau dikit Gapapa Tapi jadilah jomblo yang bermatabat Kok jadi jomblo Jangan cerah juga Jangan cerah juga Oke Terima kasih banyak Mas Asif Untuk obrolan yang luar biasa Dan kita akan berjumpa lagi ya Di obrolan yang lebih seru lagi pastinya Di bincang pagi berikutnya Thank you Thank you Thank you